Jumat malam 24 Oktober 2014 Ribuan warga Tegal baik dari kota maupun kabupaten Tumpah ruah ke jalan raya Untuk menyambut datangnya malam tahun baru Islam Satu Muharam 1436 Hijriah Namun tumpah ruahnya mereka di jalan raya Bukannya tanpa maksud apa-apa Melainkan hendak menuju suatu tempat Dimana disitu diadakan tablik akhbar dan istiqosah Bersama para habib dan ulama sekota dan kabupaten Tegal Tablik akhbar dan istiqosah ini bertempat di alun-alun kota Tegal Acara ini bukanlah yang pertama kali digelar Melainkan sudah sering kali digelar beberapa tahun belakang Acara ini juga kembali dihadiri ribuan jamaah yang datang dari berbagai penjuru Kembali dihadiri ribuan jamaah yang datang dari berbagai penjuru Individu ada yang bersama-sama satu keluarga Bahkan kebanyakan datang secara berkelompok-kelompok Yang dimaksud yaitu kelompok-kelompok jamaah Atau majelis taklim di kampung-kampung Bagi yang datang secara berkelompok Beberapa diantaranya ada yang membawa pendera umbul-umbul Sebagai pertanda atau penanda rombongan mereka Yang lebih membanggakan dari acara tersebut Terlihat jamaah yang hadir didominasi oleh kaum muda Kaum muda yang akhir-akhir ini sedang terlihat Memprihatinkan dalam kebobrokan moralnya Tapi ditegal kaum muda justru terlihat sangat semangat Dan antusias dalam mengikuti rangkaian acara tablik akhbar Dari mulai dibacakan maulid Bacaan-bacaan ratib, zikir, surat yasin Dan lain-lain Mereka terlihat sangat antusias Meski harus duduk secara lesean Dan berdesak-desakan Bahkan ketika dibacakan doa mohon ampunan Atas dosa yang telah dilakukan selama satu tahun kemarin Banyak diantaranya yang sampai meneteskan air mata Selain dihadiri para habib dan ulama sekota Tegal Wali Kota Tegal dan Worsko Pinda Acara ini juga dihari juga oleh para habib dan ulama dari luar kota Dan bahkan dari luar pulau Jawa Wali Kota Tegal Siti Masita Suparno dalam sambutannya mengatakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1436 Hijriah Merupakan tonggak sejarah kebangkitan umat Islam Dimana pada saat itu Perhitungan Tahun Baru Islam dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Saat hijrah perjalanan dari Mekah ke Madinah Sementara Tahun Baru Islam kali ini dimaknai Untuk mendorong setiap Muslim Untuk mengembangkan kesadaran Untuk mengamalkan ajaran Islam Yang mendasari penghitungan Tahun Baru Islam adalah hijrahnya dari Muhammad SAW Dari Mekah ke Madinah sebagai tonggak sejarah yang merupakan putar sejarah Islam Dan menjadi titik kebangkitan umat Islam menyebar di muka bumi ini Habib Tohir dalam menyampaikan tausiahnya Menyatakan acara istiqohsa semacam ini Harus ada sampai kapanpun Dalam rangka muhasabah dan intropeksi diri Atas apa yang telah dilakukan satu tahun belakang Namanya manusia tempatnya salah dan hilaf Jadi momentum acara seperti ini Dikunakan sebagai sarana penobatan dan mohon ampunan Kau dapati Mana yang menjadikan kau sadar Mana yang menjadikan kau kembali kepada Allah Mana yang mengingatkan akan hari esok Malam Tahun Baru Bukan sekadar doa Doa kita panjatkan Dan sama-sama kita muhasabah Mengoreksi diri kita Menyadarkan diri kita Apa yang harus kita kerjakan di dunia Yang sebentar ini Biar dunia kita Hasana dan akhirat Meski acara berlangsung sampai pukul 12 malam Para jamaah tetap semangat Dan antusias mengikuti acara demi acara Hingga berakhirnya acara Yang ditutup dengan doa bersama dan tahlil Demikian Abid Syabaryang dan Julianto Dari Alun-Alun Kota Tegal Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!